Percuma kita memiliki anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat. Disiplin mencuci tangan setelah bermain, setelah belajar, setelah berkegiatan, disiplin memakai masker, kalau ke luar rumah, menghindari kerumunan dimanapun anak-anak berada. Penang bahwa sudah ada angka-angka yang baik, konsumsi sudah mulai terungkit naik. Saya berharap agar saudara-saudara kalian dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan bangsa dan negara. Kopite penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan kebijakan antara kebijakan kesehatan dengan kebijakan perekonomian. Yang sering dikatakan Pak Presiden, ini ibarat ada gas, ada rem. Dua-duanya harus diselesaikan secara seimbang. Tentu saja prioritas pada kesehatan akan tetap sangat-sangat-sangat utama.